Polsi kawasan Bandara Sentani dan 10 Rukodi Kabupaten Jayapura, Papua terbakar pada Senin 6 September 2021 malam. Kebakaran tersebut diduga didalangi oleh Oknum Kepala Suku daerah setempat. Kini Oknum Kepala Suku tersebut telah ditangkap dan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Saat dikonfirmasi pada selasa 7 September 2021, Kapolda Papua Irjen Matius Defakiri memberi jawaban. Peristiwa kebakaran di kompleks Bandara Sentani itu terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Fakiri mengatakan kejadian tersebut diduga buntut konflik rebutan lahan antara dua keluarga di Kampung Sereh, distrik Sentani Kota. Dikutip dari tribunpapua.com, dua keluarga yang berselisih tersebut berinisial YE dan IO. Akibatnya 10 ruko milik warga dan kantor polsek setempat terbakar. Fakiri mengatakan pelaku pembakaran tersebut setidaknya berjumlah sekitar 40 orang. Saat ini polisi telah menahan YE, Ondofolo atau Kepala Suku sebagai pelaku utama pembakaran. Sedangkan pelaku lainnya dipastikan akan terus dilakukan pengejaran. Fakiri menegaskan polisi tidak akan mencampuri urusan adat antara pelaku dan korban. Namun pihaknya hanya akan memproses secara hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!